Intro Dosen Universitas Muhammadiyah Bandung kembali mengadakan pengabdian kepada masyarakat atau PKM di Kecamatan Atapani Kota Bandung pada Senin 29 Juli 2024. Pada kegiatan kali ini, UM Bandung mengadakan pelatihan seputar manajemen keuangan dan aplikasi pembukuan sederhana bagi UMKM di Kecamatan Atapani. Ketua Pelaksana Suparjiman mengatakan para UMKM mengalami kesulitan dalam pengelolaan keuangan usahanya masing-masing. Maka dari itu ia mengatakan pelatihan tersebut menjadi alat pertanggung jawab dan penilaian kinerja usaha bagi para UMKM. Kemudian kenapa kok kita itu memberikan pelaporan untuk uangan maupun pelatihan tentang manajemen keuangan ini? Karena manfaatnya sangat besar yaitu antara lain sebagai alat pertanggung jawaban ataupun alat penilaian kinerja usaha. Di samping itu juga dapat mengetahui posisi keuangan setiap saat. Dengan adanya pelatihan ini, para pelaku UMKM itu bisa memberikan atau bisa melihat, mengetahui posisi keuangan saat ini maupun saat kapanpun. Kemudian juga untuk mengetahui labah bersihnya, labah ruginya. Jadi berapa biaya-biaya yang dikeluarkan, berapa pendapatan yang ini, sehingga kita akan mengetahui persis berapa labah yang ada di perusahaan ini dalam satu kurun waktu tertentu, misalnya dalam satu tahun maupun beberapa ini. dapat juga memberikan informasi kepada pihak luar perusahaan. Artinya, tadi yang saya sebutkan di atas, bahwa apabila bank-bank itu memerlukan, memerlukan laporan keuangan maupun program-program yang akan datang, insya Allah akan bisa dengan laporan keuangan tadi juga. Sementara itu, sebagai narasumber, asisten manajer Bank Indonesia Lina Juhriana menyampaikan seputar pengelolaan keuangan bagi UMKM. Ia menjelaskan, para pelaku UMKM bisa menggunakan sistem informasi aplikasi pencatatan informasi keuangan atau SIAPIK dalam mengelola keuangan suatu usaha. Aplikasi tersebut menurutnya, mempermudah bagi UMKM dalam mencatat keuangan usaha masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Bank Indonesia tentunya sangat mendukung kegiatan ini karena merupakan salah satu tugas Bank Indonesia untuk pengembangan UMKM. Tentunya harapan kami semoga UMKM-UMKM ini bisa naik kelas, bisa maju dan go digital. Terima kasih. Dari Bandung, tim promosi dan PMB UM Bandung memberitakan. Terima kasih. Terima kasih.